Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian Semoga sihat leluh dan dilancarkan Rezekinya ya mas bro Dan pada kesempatan kali ini saya akan meloloh Anakan burung sirpu mas bro Anak tunggal Nah inilah burungnya Sangat cantik mas bro Masih bantu loloh ini saya outdoor Ini sebenarnya udah bisa terbang mas bro Cantik sekali burungnya Merawat burung sirpu Harus dengan kasih sayang mas bro Seperti di alam liar Bersama induknya Melolohnya harus dengan Telaten mas bro Saya menggunakan fur lewat pad Dengan saya kasih air hangat mas bro Nah untuk burung ini Minumnya kita menggunakan air liur mas bro Karena Biar menyatu dengan Kita mas bro bisa Seperti bisa Bahasa isyarat dengan burung mas bro Mengikuti naluri Nah ini Bagus mas bro Ini saya dibantu kawan mas bro Untuk ngambilnya Di pohon maun ini tinggi banget mas bro Aduh Lelahkan mas bro Ini saya review juga ini mas bro Cantik sekali Idaman ayah saya Ini mas bro burungnya Walah walah kok terbang Aduh Kacau mas bro Oke kita ambil dulu mas bro Gak jauh dia terbang Ini bisa dijinakin mas bro Bisa dimasteri Biar gacor Dari itu bisa Ada prosesnya Kalau dari anakan itu Lebih mudah mas bro Nah oke lah mas bro Ini sambil ngelola Dan cerita juga ya mas bro Burung ini Saya dapatkan kemarin mas bro Hari Senin Padahal ya Saya cuma memasang jaring mas bro Dapat burung kotilang Dan burung kedasi Nah Saya itu Mau mengecek jaring Tapi saya dengar Kok ada suara anakan Di pohon maoni Tinggi sekali mas bro Saya pantau Lah ini mana sarangnya Tiba ke mas bro Sarangnya kecil banget Cili pokoknya Pertama saya panjat Aduh kok gak bisa ngambil Nah kebetulan ada teman saya Masang Aduh masang Menerbangkan layangan mas bro Ngumpulnya layangan Jadi tak celuk wongnya Saya panggil Bro sini bro Tolong bantuin Nah karena saya trauma Mancet tinggi Saya suruh teman saya Dan saya mengambil galah Atau genter Untuk membantu Mengambilkan Habis itu Burungnya Saya dapatkan mas bro Nah oke lah mas bro Untuk perawatan burung sirtu Anakan Kita telur dalam kardus saja mas bro Biar hangat Dan tidak mudah mati Karena jika burung anakan ini Kedihingan Dia akan rawan mati mas bro Beda lagi Kalau kita dapat Dari pikatan Kita hasil mikat itu Gampang sekali Merawatnya mas bro Tiga hari sudah makan Kalau rawatan Saya Beda lagi Dengan rawatan Orang lain mas bro Nah tadi Ada gangguan sedikit Mas bro Kita kat Ini burungnya Saya taruh Dalam kardus Lagi mas bro Biar tidak Kedinginan Ini setiap jam Kita kasih makan Mas bro Apabila dia Berbunyi Sihir tuh Nah gitu lah Mas bro bunyinya Nah kita siap-siap Memberi pakan Nanti kalau Ekornya telah memanjang Dia sudah mulai Mandiri mas bro Nah itu bunyi-bunyi Dalam box Nah nanti Kita akan Review juga Mas bro Burung kutilang Kalau burung Kederasinya Sudah saya Release Burung kutilang Dan ada juga Burung Teng Kayak udang Mas bro Dapat lagi Kita Hari ini Kita dapatnya Mas bro Tadi Masang jari Nah buat sahabatku semua Yang telah bergabung Dalam channel ini Dan antusias sekali Menemani video Di channel saya Dan telah subscribe Bergabung Dan mendukung saya Selama ini Saya ucapkan Ribu-ribu Terima kasih mas bro Karena anda semua Channel saya Tidak mungkin Sampai titik Saat ini mas bro Semoga rezekinya Mas bro Semua tambah lancar Sampai baik Dan dilancarkan Segala urusan Apapun itu Oke lah mas bro Terima kasih Yang telah menonton Dan bergabung Sampai saat ini Jangan lupa Like, Comment Dan subscribe Pokoknya Kopi hijau Mas bro Susunya Gak usah Nah Sarangnya mas bro Kecil 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 Sekali